Kok, ada cerita, dua orang dapat kontrak kerja di Korea. Saya dapat ilham cerita ini waktu di Korea nih, gara-gara saya tanya sama tukang sapu di Korea gajimu berapa. Dia bilang, gaji saya disini lumayan bang katanya, kita di Korea ini gede bang, 20 juta tukang sapu. Kalau yang kerja-kerja di perusahaan itu 50 jutaan. Jadi saya dapat ilham, ada dua orang bertetangga nih di Indonesia, dia bertetangga. Jadi dia dapat kontrak kerja di satu restoran, bukan di satu perusahaan yang sangat bonafit di Korea. Jadi gajinya gede, gaji pertamanya 50 juta sebulan. Dua orang nih pergilah ke Korea singkat cerita kan, dilepas sama ibunya, rumahnya bersebelahan di kampung. Anak yang pertama setelah terima gaji, dia berpikir begini kok, saya ini kan cuma sekali hidup di Korea, maka saya harus memanfaatkan kesempatan ini. Oh gak bisa disia-siakan ini. Dia bilang, aku harus hidup senang di Korea, gak mungkin aku hidup sekali di Korea terus aku susah. Maka gaji 50 juta dia hitung-hitung nih, kalau gue sewa apartemen 10 juta sebulan oke nih kayaknya nih, masih ada 40 juta. Kemudian beli mobil, beli mobil juga oke nih. Beli mobil, cicilan 10 juta, 20 juta. Catering, semua akhirnya 50 juta tuh pas untuk biaya hidupnya selama di Korea. Bulan pertama selesai, dia terima gaji, habis pas dia bilang perfecto. Anak yang kedua, berbeda cara pikirnya, dia bilang 50 juta ini terlalu besar buat saya, saya mau hidup sederhana. Dia tinggal di kos-kosan biasa, di mes perusahaan, dia tidak beli mobil, dia cuma naik angkot, kereta api ke kantornya, dia tidak beli catering, sampai dia masak sendiri, dia bajunya pun gak branded, sederhana. Sehingga 25 juta untuk biaya hidupnya terlalu mewah bagi dia. Dia telpon ibunya di kampung, dia bilang, mak aku dapat duit mak, hari ini gajiku 50 juta, kita bagi dua mak ya. 25 buat aku, di Korea 25 buat mak. Maka bulan pertama, anak yang kedua berkirimlah ke kampung halaman 25 juta. Juta. Maknya langsung teriak, Allahu Akbar, suju syukur. Suju syukur kok. Dilihat sama tetangganya, dia tanya, kenapa kamu? Dia bilang, anakku kirim duit 25 juta, dia cium-cium itu duit. Alhamdulillah, anakku solehku, ya Allah, berbakti sama aku. Dia tanya, anakmu kirim berapa? Dia lain kepala, dia nangis maknya. Dia kirim apa-apa, besok mungkin katanya. Dia tunggu gak juga. Sampai bulan kedua datang, 25 juta kedua pun datang ke kampung halaman. Anak yang kedua pun hidup berpesta pura, senang-senang habiskan duitnya di Korea. Kontrak kerja lima tahun saja kok. Kontrak lima tahun. Apa yang terjadi? Tahun keempat datanglah surat dari ibunya. Yang rajin berkirim ke kampung halaman, dapat surat dari ibunya. Apa kata ibunya? Wai ananda tersayang, anakku solehku. Ibu rindu kepadamu, kapan kamu pulang nak? Suratnya tebal kok. Di halaman pertama, suratnya itu ada foto rumah. Ini rumah munak. Uang yang kamu kirim ke ibu, setiap bulan, tak pernah ibu makan satu rupiah pun. Semua ibu siapkan untuk kebekal kamu pulang kampung nanti nak. Dia gembira melihat rumah, ternyata ibunya gak makan duitnya. Uang yang dia kirim ternyata buat dia. Halaman kedua dilihat, ini kebunmu nak, ini sawahmu nak. Nanti kamu pulang panen nih kebun-kebun semua. Halaman ketiga, ini mobilmu nak. Di halaman terakhir ada foto cewek cantik pakai jilbab warna pink. Nak, waktu kau berangkat ke Korea, ada kelas tiga senau ya nak. Tahun ini dia tamat alia, dan ibu sudah bicara sama bapaknya. Tahun depan kamu pulang, kami jemput kamu ke airport. Sebelum sampai rumah, kau sudah halal nak ijab kabul. Ini calon istri. Allahu Akbar, bang. Anak tadi gemetar dia melihat surat tadi, dia bilang sama bosnya. Dia bilang, bos, boleh gak kontrak kerja saya dimajukan, bos? Empat tahun saya, saya udah rindu pulang nih. Saya pengen pulang sekarang. Ini kayak Koen Ko, Ko Stevan ini. Udah pengen pulang aja. Kata bosnya, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Satu tahun lagi kamu pulang. Akhirnya satu tahun terakhir dia jalankan dengan penuh kerinduan. Menunggu waktu pulang kampung itu datang. Anak yang pertama tadi dapat surat dari ibunya. Ibunya bikin surat, bang. Itu pakai huruf gede semua pakai spindle merah. Dia buka suratnya, dia bilang, anak durhaku malin kundang kurang aja. Tidak balas budi. Kok buat cacimaki, awas kamu pulang, ku injak lehermu. Anak tak tahu diuntung, hari itu aku yang susu ku minum. Otak kau gak ada, katanya. Kok cacimaki bang, awas kamu pulang. Baru dia tersadar. Tersadar, ternyata dia hidup mewah-mewah di Korea. Dia lupa kampung halamannya. Dia lupa ibunya di kampung. Sementara tahun depan dia harus pulang. Dia bilang, awas kamu. Tahun depan kau pulang, lari kemana kamu? Kau kejar kamu ke tempat. Subhanallah bang. Akhirnya dia datang sama bosnya. Dia bilang, bos boleh gak diperpanjang kontrak saya agak lima tahun lagi bos. Eh, no, 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 kata bos. Tidak bisa maju, tidak bisa. Satu tahun, gak bisa maju, tidak bisa mundur. Apa yang terjadi? Yang tidak pernah berkirim ke kampung halaman, dia takut mati. Takut pulang kampung. Jadi intinya sebetulnya ini, sahabat sekalian. Kalian dengar baik-baik ini ya. Jaman pesantren-pesantren di rumah. Kalau hari ini kita masih ada perasaan takut mati, saya khawatir kita ini memang orang yang salah jalan. Kita lupa. Kita lupa dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat meninggal. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Ini kita lupa. Dan Coach Stephen hari ini telah membangunkan kita, mengingatkan kita bahwa saya dunia sementara. Akhirnya selama-lamanya. Diri Suleman hanya ngomong-ngomong aja. Hanya nyanyi-nyanyi aja. Coach Stephen yang ngamali. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.